Selamat pagi sahabat sonora kabar baik terdunya di hari ini ya Selasa 6 Agustus 2024 Selanjutnya di kesempatan pagi kali ini saya temani suasana pagi anda Kita ada di program perbincangan di pagi kali ini ya sahabat sonora Tokso bersama di Kota Yogyakarta Nanti kita akan membahas seputar pelestarian jagar budaya di Kota Yogyakarta Hingga pukul 10 nanti perbincangan kita Dan ini sudah hadir di studio ada beliau kepala bidang warisan budaya Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayan Kota Yogyakarta Ada Pak Susilo Monandar ST ya Pak Susilo selamat pagi apa kabarnya Selamat pagi Pak Assalamualaikum Terima kasih nih ya Selamat pagi untuk sahabat sonora Iya sambil menunggu budaya nih ya Dan kita mau berbincang seputar pelestarian jagar budaya yang ada di Kota Yogyakarta Dan tentunya juga untuk anda sahabat sonora Yang mau bergabung silahkan ya untuk telpon langsungnya di 557762 557762 Atau bisa juga anda berkirim chat whatsapp Atau voice note nya di 0817-5483-200 Sekali di 0817-5483-200 ya Waalaikumsalam Wah ini pas banget ini ya Oke Ini pas banget kita baru buka acara budaya Jadi ini kita berbincang di pagi kali ini ya Sahabat sonora hingga pukul 10 nanti Seputar tema kita Jangan lupa nih ya Hingga menjelang pukul 10 itu Kita di perestarian jagar budaya di Kota Yogyakarta Dan langsung aja ini Bu Dian sudah hadir di studio Sonora Jogja Selamat pagi Bu Dian Apa kabar? Selamat pagi Ketemu lagi Iya ketemu lagi Sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Baik kita ke Pak Sisonor dulu ya Bu Dian sambil Mungkin Bu Dian silat dulu ini ya Dan sahabat sonora sekali lagi Kita undang ya Yang mau gabung di 0817-5483-200 Atau bisa juga Anda bergabung di 5577-62 ya Ya Pak Sisonor Kalau itu ngomongin jagar budaya Ini yang ada di Kota Yogyakarta Kalau di inventarisasi Berapa majangnya? Banyak banget Pak ini Terima kasih Selamat pagi Sahabat sonora semua Selamat pagi Bu Dian Pagi Jadi kalau Menurut data Dari kami Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Bahwa Cagar budaya itu kan Ada Kategorinya ada benda Pak Ada struktur Ada bangunan Ada situs Dan ada kawasan Jadi ada 5 kategori Cagar budaya Oke Data terupdate di kami Adalah Bahwa untuk Benda Itu ada 9 Sebenarnya banyak sekali Untuk benda Tetapi memang Nanti yang status Sudah ditetapkan itu baru 9 Karena Benda-benda cagar budaya Banyak di koleksi Di museum Nah tentunya nanti Juga akan dikaji Kemudian Kedepan juga akan ditetapkan Kemudian ada Kategori struktur Struktur itu ada 14 Salah satu contohnya Struktur adalah Mungkin Jalan di Sumbu filosofi Begitu kan Kemudian Yang ketiga adalah Yang paling banyak ini Bangunan Ada 227 Bangunan Sampai Tahun 2024 ini Dan kemudian Ada situs Begitu ada 4 Begitu Kemudian Yang Terakhir Oh maaf Yang situs ada 14 14 situs Kemudian yang Kawasan itu ada 4 Nah salah satu Kawasan cagar budaya itu Adalah Di kota gede ini Di Area Tempat Radisional Oh di kota baru Jadi ada KJB keraton Ada KJB pakwalaman Dan kemudian Ada KJB Kota gede Dan kota baru Jadi kalau secara total Ada 268 Cagar budaya Dengan berbagai kategori Begitu pak Ini selalu saya Cagar budaya itu Ternyata ada Kategorinya 5 Yang banyak Oke Baik Kemudian dengan banyaknya Cagar budaya ini Berarti Ada peraturan daerah Yang Serah khusus mengatur Tentang pelestariannya Langsung saya tembak Peraturan bu ini Tentunya kalau Membahas Cagar budaya Tadi disampaikan oleh Mas Susilo Dari Kundoka Budaya Terkait peraturan daerah Pergub ya Atau perda Itu Tentunya ada Karena memang secara Tadi yang disampaikan Nomornya saya lupa Nanti Yang jelas Yang disampaikan tadi Terkait sumbu filosofi Dan lain sebagainya Itu bagian dari Apa ya Mengembalikan Kembali ya Apa namanya Sejarah Kota Jogja Apalagi sekarang Sudah Sudah di clear Sudah Masuk ke UNESCO ya UNESCO 2023 2023 Dan itu prosesnya Tidak Singkat Cukup panjang Apalagi sekarang revitalisasi Benteng-benteng ya Di deket-deket keraton Itu juga sudah dilaksanakan Supaya Mengembalikan Bentuk Yang jelas Kalau di DPRD Karena fungsi legislasi Atau pembuatan perda Atau peraturan daerah Nah nanti Sinergi bagaimana Nantinya Tidak hanya Dibuat aturan Tapi Cakar budaya itu Bagian dari memang Kekayaan Yang untuk bisa Dilestarikan Karena sekarang Era digitalisasi ya Mas ya Banyak yang Gak ngerti Ternyata Situ Oh situ masuk cakar budaya Banyak yang gak ngerti Anak-anak kita sekarang Jadi Tentunya Ada Kunjungan museum ya Kalau tidak salah Wajib kunjung museum Wajib kunjung museum Itu bagian dari Proses Pembelajaran Kepada Anak-anak kita Khususnya pelajar Untuk lebih Memahami Oh ini sejarah Oh ini Itu memang Secara Bangunan Ataupun Yang tadi disampaikan Mau masuk museum Dan lain sebagainya Harus dilestarikan Dan dijaga Oh Oke Menarik ini ya Iya Tapi dari satu sisi Dengan Munculnya Tadi Apa Sumbi filosofi Dan mungkin juga tempat-tempat lain Dari segi anggaran Gimana Makin Tentunya Karena Jogja itu Istrimewa Yogyakarta Yang di Sekarang 38 Provinsi ya Karena kan Ada beberapa Tiga Tiga tambahan Daerah Papua 38 Provinsi Artinya Jogja itu Ada Kestimewa Tentunya 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 Dana Dana Is Dari Bersumber dari APBN Artinya Secara Maintenance Ataupun Untuk Apa ya Istilahnya Ya Maintenance Untuk Sandingada yang Rusak dan sebagainya Sudah ada Alokasi Tidak Membebankan APBD Kota Jogja Karena kita berbicara Kota Jogja Kalau Dibbankan Semua di APBD Ya Pasti akan Cukup Cukup Memberatkan Karena Revitalisasi Ataupun Melindungi Bangunan Cagar budaya Atau hal yang lain Tadi Yang disampaikan Mas Usilo Itu Bukan Anggaran yang sedikit Gentengnya Saja Kalau tidak Salah Saya sempat Pernah ikut FGD Dari Kundoka Budayaan Harus spesifik Ya mas Mau ganti Jenis Catnya Tembok Dan sebagainya Jadi tidak Serta-merta Ini rubuh Terus Gantiin Gak bisa Ada beberapa Kajian yang harus Dilakukan oleh Dewan Kebudayaan Dewan Warisan Budaya Seperti itu Pak Susilo Ini ternyata Cukup rigid Bangun ya Dia ngomong Hal-hal semacam itu Gimana Pak Mungkin bisa ditambahkan Jadi Kalau kita Berjuca tentang Pelestarian Itu adalah Upaya dinamis Untuk mempertahankan Cagar Budaya Beserta nilainya Nah dalam rangka Pelestaran ini Ada tiga Kegiatan yang harus Kita lakukan Yang pertama Ada Pelindungan Kemudian ada Pengembangan Budayaan Kemudian ada Pemanfaatan Nah Di dalam Pelindungan ini Adalah untuk Mencegah Atau menanggulangi Dari kerusakan Kehancuran Dan Kemusnahan Nah Dalam pelindungan ini Ada Cara-cara yang harus Kita lakukan Ada penyelamatan Misalnya kemudian ada Sebuah Situs Atau cagar budaya Benda yang Akan rusak Maka kemudian Kita harus selamatkan Bisa aja itu dipindahkan Kalau itu benda Begitu kan Kalau kemudian itu bangunan Ya diselamatkan Dari Kerusakan berikutnya Maka kemudian Harus segera dilakukan Pemeliharaan Atau pengamanan Begitu Kemudian juga Dilakukan pemugaran Nah Di dalam upaya-upaya Pelindungan inilah Tadi Kalau kita Bicara anggaran Maka kemudian Dengan dana Keistimewan Yang ada Disematkan di Dinas Kebudayaan Kuntuk Kebudayaan Kota Yogyakarta Itu adalah Ada bagian Anggaran yang Untuk di bidang kami Di bidang Warisan budaya pak Jadi Di bidang kami itu Ada dua Seksi juga Satu Seksi Warisan budaya Benda Kemudian Satu Seksi Warisan Budaya Tak Benda Nah Kalau kita Bicara tentang Jagat budaya Yang ada Lima kategori Tadi Maka itu Masuk di Seksi Warisan Budaya Benda Nah Di dalam Seksi inilah Kami Berupaya Untuk melakukan Pelestarian Tadi yang Disebut Budian Tadi Pelestarian Sebenarnya Ada aman Dari Perda Diy Nomor 6 2012 Budian Karena memang Jadi karena memang Aturan di Perda Maupun di Pergub itu Sudah mengatur Kewenangan Kabupaten Kota Sehingga Pemerintah Kota pun Tidak Kemudian Harus ada Aturan Tersendiri Karena Di aturan Aturan Yang sudah Dibuat oleh Teman-teman Diy Sudah mencakup Kewenangan Kabupaten Kota Kota Yogyakarta Kabupaten Yang sudah Terlingkupi Di aturan Tersebut Sehingga Kita tinggal Berkoordinasi Kemudian Melaksanakannya Bagian-bagian Cetol Kota Harus Berbuat Apa Kemudian Bantul Harus Berbuat Apa Itu Sudah Diatur Di Aturan Tersebut Jadi Tadi Kembali Keanggaran Yang ada Di bidang Warisan Budaya Tadi Dalam Upaya Pelindungan Itu Ada Yang Kita Alokasikan Untuk Apa Ya Pencegahan Untuk Pencegahan Dari Kerusakan Itu Misalnya Kegiatan Konkrennya Adalah Kami berupaya Menyampaikan Kepada Pemilik Atau Pengelola Cagar Budaya Yang notabene Tidak Selalu Milik Pemerintah Budaya Ada yang Milik Masyarakat Maka 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 Kemudian Menyampaikan Agar Turut Bersama Untuk Melestarikan Menjaga Nah Kemudian Kehadiran Pemerintah Kota Yogyakarta Itu Dimana Maka Ketika Dalam Rangka Untuk Melestarikan Maka Kami Bisa Memberikan Apresiasi Kepada Pengelola Pemilik Yang Ikut Melestarikan Dengan Nyata Apresiasi Itu Memang Secara Nilai Nominal Uangnya Tidak Besar Tapi Itu Bagian Menjaga Dan Melestarikan Kemudian Juga Ada Anggaran Yang Kami Gunakan Untuk Pemeliharaan Begitu Jadi Setiap Tentu Ada Alokasi Untuk Anggaran Misalnya Tahun Ini Kita Untuk Pemeliharaan Kita Memelihara Gedung Lama Dinas Pendidikan Yang Berada Di Jalan Hayam Muruk Itu Kan Ada Dua Cakar Budaya Nah Yang Satu Sudah Kita Pelihara Budaya Tahun 2022 Kemudian Berkontrak Dan Itu Bagian Dari Upaya Untuk Pelindungan Dari Yang Depan Itu Klasik Indis Indis Masuk Cakar Budaya Ternyata Jangan Jangan Ini Sonora Cakar Budaya Baik Kemudian Dan Kita Break Diri Untuk Komersial Sebelum Nanti Kita Lanjutkan Perbidikan Cukup Menarik Jadi Memberikan Tambahan Wawasan Kepada Kita Seperti Apa Dan Ternyata Ada Perdanya Yang Mengatur Semuanya Itu Seperti Apa Sosialisasi Perdanya Tersebut Ke Masyarakat Semuanya Biar Lebih Aware Lagi Ikut Menjaganya Nanti Akan Disampaikan Narasumber Kita Dan Untuk Anda Sahabat Sonora Yang Mau bergabung Boleh Sekali Silahkan 0817 548 3 2 0 Atau Bisa Telefonnya 55 77 62 Setelah Yang Berikut Ini Masih Dari Lantai 2 Kompas Media Jalan Suruh Tomat Kota Baru Yogyakarta Sahabat Sonora Kita Masih Di Perbincangan Dibagi Kalian Seputar Perlestarian Jagar Budaya Di Kota Yogyakarta Berbincang Bersama Dbd Kota Yogyakarta Ada Beliau Wakil Ketua Dbd Kota Yogyakarta Ibu Dian Novita Sari SBD Dan Juga Hadir 7762 Untuk telepon langsungnya Atau Whatsapp Chat Dan juga Voice Note Di 0817 54832 0717 Yang Masuk Tapi Nanti Kita Sampaikan Setelah Kita Bahas Yang Lebih Dalam Tadi Sempat Saya Singgung Sebelum Kita Break Ke Bu Dian Ini Sosial Sense Seperti Apa Biar Masakan Ikut Aware Tadi Sudah Membuka Kitab Nomor 6 Tahun 2012 Artinya Memang Spesifik Aturan Yang Teknis Sudah Dituangkan Di Pasar Pasal Artinya Untuk Sosialisasi Karena Perda Ini Memang Secara Tupoksi Yang Membuatkan DIY Karena Perda Dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Sosialisasi Tentunya Antar OPD Contoh Gundoka Budaya Pernah Pernah Kita Melaksanakan Tiap tahun Kita Melaksanakan Dari DPRD Melibatkan Kami Selaku Apa Namanya Legislatif Untuk Bisa Menyampaikan Perda Ini Secara Tidak Letter Perda Nomor 6 Tahun 2012 Ini Ini Enggak Tapi Dikemas Berbagai Konsep Acara Yang Artinya Memang Penyampaian Oh Ini Yang Tergolong Cagar Budaya Oh Ini Kawasan Cagar Budaya Disini Dan sebagainya Supaya Apa Karena Masyarakat Yang diundang Juga Di 14 Kementren Kan Jadi Yang Tidak Tau Jadi Tau Bahkan Ada Dia Memiliki Apa Cerita Surat Itu Gak Ngerti Kalau Itu Masuk Dalam Dalam Apa Namanya Yang Harus Dilestarikan Makanya Benda Masuknya Kategori Benda Jadi Dan Ternyata Ada Apresiasi Apresiasi Jangan Lihat Nilainya Tapi Ini Bentuk Dari Pemerintah Karena Masyarakat Juga Aware Untuk Menjaga Jadi Secara Sosialisasi Yang Disampaikan Sebenarnya Bisa Juga Warga Masyarakat Download Di JDIH Ya Biasanya Sudah Di upload Perda Nomor 12 Eh Nomor 6 Tahun 2012 Itu Apa Saja Spesifik Kalau Ketemu Ini Cagar Budaya Atau Enggak Kali Ada Sarat Ciri Cagar Budaya Melalui Perda Karena Ada Loh Yang Enggak Ngerti Ternyata Itu Bagian Dari Arus Rasari Kan Mas Silo Ya Banyak Taunya Ya Cuman Barang Kemeledak Ternyata Ada Nilainya Ditaksir Ditaksir Ada Nilai Budaya Apa Sejarahnya Harapannya Memang Secara Masif Kita sih Unsur Pemerintahan Memberikan Informasi Dengan Berbagai Konsep Acara Dinas Kebudayaan Atau Kundoka Budayaan Ini Sangat Kreatif Dan Inovatif Untuk Membuat Sebuah Program Sehingga Tidak Monoton Warga Masyarakat Juga Terlibat Berkolaborasi Disitu Menarik Gimana Pak Sucilo Seperti apa Acara-acaranya Yang disinggung Budian Tadi Jadi Terkait Dengan Sosialisasi Kalau Kita Di Kundoka Budaya Kita Kemas Dengan Acara Judulnya Sosialisasi Warisan Budaya Dan Cagar Budaya Setiap Tahun Itu Ada Kegiatan Wajib Kami Dan Kita Kemas Kadang Kita Bagi Berdasarkan Empat Kawasan Cagar Budaya Empat KCB Juga Akan Kita Undang Seluruh Dari 14 Kementren Yang Terbagi Dari Empat Kawasan Cagar Budaya Tadi Dan Salah Satu Narasumber Dari Kegiatan Sosialisasi Tersebut Adalah Kami Biasanya Mengundang DPRD Terutama Komisi D Jadi Ketika Sosialisasi Misalnya Kita Sosialisasi Dengan Pemaparan Kemudian Tempatnya Di hotel Di hotel Maka Biasanya Tiga Narasumber Yang Pertama Itu Dari DPRD Kemudian Yang Kedua Dari Ahlinya Itu Biar Dari Teman-teman Dari Tim Ahli Cagar Budaya Atau Dari Teman-teman Dewan Warisan Budaya Kemudian Juga Satu Narasumber Dari Pemerintah Kota Dan Sosialisasi Juga Kita Selenggarakan Dalam Bentuk Yang Lebih Apa Lebih Berdekatan Dengan Anak Mudah Dengan One Run Kemarin Kita Di Kota Baru Itu Ada Kita Buat Empat Trip Mengelilingi Seluruh Kawasan Cagar Budaya Dibagi Dengan Empat Rute Berkeliling Di Objek Cagar Budaya Ada Yang Di Kota Baru Ada Tersebar 60 Objek Bangunan Cagar Budaya 60 Nah Kemarin Kita Buat Empat Rute Rata-rata Satu Rute Mengelilingi 15 Objek Cagar Budaya Sehingga Pesertanya Ketika Kita Buka Secara Online Ya Tidak Sampai Satu Jam Penuh Jadi Memang Terbatas Jadi Juga Dengan Fun Walk Kemarin Kita Di Kota Gede Kita Fun Walk Dan Kita Berkolaborasi Dengan Teman-teman Para Pemandu Wisata Yang Ada Di Kota Gede Dan Mereka Adalah Menjadi Voluntar Atau Pemandu Para Peserta Fun Walk Ini Kawasan Cagar Budaya Kota Gede Begitu Kemudian Di Kota Gede Juga Pernah Kita Melakukan Sosialisasi Dalam Bentuk Sepeda Gembira Sepeda Santai Fun Begitu Jadi Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Emang Bisa Berbagai Apa Dalam Bentuk Kegiatan Yang Lebih Bisa Diterima Lebih Kalangan Misalnya Anak Muda Anak Semua Ada WKM Museum Mengunjungi Museum Yang Juga Statusnya Cagar Budaya Museum TNI Yang ada Di Deman Rumah Sakit Petesda Kemudian Museum General Sudiriman Yang ada Di Bintaran Jadi itu Upaya-upaya Untuk Mengenalkan Cagar Budaya Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Menarik Caranya Di konsep Fun Mengenalkan Generasi Sekarang Dengan Konsep Lebih Menarik Dikenalkan Ini Cagar Budaya Karena Bapak Alam Itu Tidak Kenal Maka Tidak Sayang Penerapan Kurikulum Merdeka Jadi Kurikulum Merdeka Kenapa Saya bilang Seperti itu Karena Lebih Explore Kurikulum Merdeka Melihat Anak-anak Ataupun Generasi Penerus Kita Itu Bisa Menyampaikan Atau Ekspresi Dalam Arti Tidak Monoton Konvensional Seperti Kita Dulu Baca Halaman Ini Sampai Sini Diapalkan Nanti Ini Mungkin Inovasi Yang diberikan Leh Kundaka Budaya Tidak Budaya Itu Justru Lebih Lebih Tadi Bahasa Jawa Bahasa Kerennya Itu Nyantel Titik-titik Oh Ini Masuk Kawasan Cagar Budaya Oh Gedung Ini Masuk Cagar Budaya Karena Tidak Mungkin Kalau Anak-anak Yang SMP Atau Apa Kalau Nggak Dikasih Tahu Ya Nggak Ngerti Gitu Oh Daerah Kota Baru Itu Ternyata Banyak Banget Ya Dipikir 60 Iya 60 Banyak Makanya Tahunya Oh Kalau Disini Maleng Bangunannya Bentuknya Harusnya Kayak Gini Padahal Itu Sudah Memang Ini Kawasan Indis Ya Indis Jadi Secara Aturan Pelestarian Dan Pembelajaran Itu Anak-anak Juga Memahami Supaya Tidak Bosan Beda Halnya Kalau dulu Memang Jamannya udah beda Jadi bagaimana Mengemas Sebuah Pembelajaran Dengan Fun Yang tadi Salah satunya Di Kondoka Budaya Bersinergi Karena Ini Bagian dari Fungsi Apa nama Edukasi Yang Menarik Menurut kami Dan Perlu Dikembangkan Inovasinya Bagus Apalagi Banyak Tim Tim-tim Muda Khususnya Timnya Pak Susilo Itu Muda-muda Harus Harus Ngerti Selera Selera Pak Susilo Dan selera Anak Gen Z Dikolaborasi Kan gak Gampang loh Itu Menjembataninya Seperti apa Pak Susilo Ini menarik Gen-gen Sekarang Gen Z Yang semuanya Sebuah Instan Semuanya Sebuah Tersedia Dan Mengkombain Dengan Museum Yang Gayanya Lama Lama Kuno Itu gimana Kesannya Jadi Setiap Kita Ada Kegiatan Itu kan Kita Selalu Ada Tim Kreatif Maka Kemudian Ketika Kita Sasarannya Misalnya Tahun Ini adalah Mungkin Anak-anak SMP Anak-anak SMA Kemudian Nah Kemudian Kita akan Berkolaborasi Dengan Teman-teman Misalnya Komunitas Yang Biasa Menangani Anak-anak SMP SMA Maka Kemudian Akan Berdiskusi Kemudian Kita Konsep Kemudian Ketemu Oh Ternyata Ketemunya Adalah Wajib Kunjung Museum Dengan Beserta Anak-anak SD Anak-anak SMP Kemudian Ternyata Di Kota Gede Dengan Tempat-tempat Wisata Yang Tidak Memungkinkan Dengan Kendaraan Motor Motor Atau Mobil Maka Kemudian Harus Jalan kaki Vanbok Kemudian Melewati Gang-gang Yang ada Di Unik Di Kota Gede Kampung-kampung Maka Kemudian Akan Kita Undang Komunitas Komunitas Apa Ya Yang Hobi Dengan Jalan kaki Maka Kemudian Koncep-koncep Itu Kita Tuangkan Kemudian Kita Eksekusi Maka Kemudian Ya Bisa Pas Dengan Selera Calon Perserta Yang Akan Kita Sasar Jadi Memang Dalam Upaya Pelestarian Tadi Melalui Sosialisasi Tadi Kita Memang Ada Sasaran Yang Kita Tentukan Misalnya Tahun Ini Kita Anak-anak Milenial Kemudian Yang Berikutnya Adalah Kemarin Di Kota Baru Sasar Adalah Para Pemilik Usaha Di Kota Baru Maka Kemudian Kita Undang Para Stakeholder Pemilik-pemilik Resto Yang Di Kota Baru Pemilik Usaha Yang Di Kota Baru Jadi Kita Memang Ada Sasaran Sasaran Yang Kita Tentukan Sehingga Lebih Spesifik Dan Kemudian Koncep Acara Itu Bisa Nyambung Nyantol Tadi Dengan Yang Kita Sasar Begitu Ini Perlu Ide Yang Kreatif Gatok 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 Oke Kita break Dulu Untuk Cotekan Tadi Makin Menarik Ini Perbihangan Kita Dan Nanti Nanti Bahas Untuk Anda Sahabat Sonral Yang Sudah Berkirim Whatsapp Di 0817 548 32 00 30 Menit Berlalu Dari Pukul 9 Hadirkan Informasi Dan Hiburan Bagi Keluarga Anda Sonora FM Baik Masih Dari Nanti Di Kompas Gram Media Jalan Surah Tom Empat Kota Baru Jog Jakarta Sahabat Sonora Kita Masih Di Perbincangan Pagi Kali Ini Seputar Penestarian Caker Budaya Di Kota Jakarta Sumber Kita Ada Pak Ketua Dbd Kota Jakarta Budian Novita Sari SPD Dan Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Budaya Kundo Kota Jakarta Pak Susilo Munandar ST Yang Sudah Bergabung 0817 548 3 2 0 Ini Ini akan saya bacakan Budian Juga Pak Silo Terima Kasih Ini Untuk Pak Bagio Ini Pak Bagio Yang ada Di Jetis Selamat pagi Bapak Dan Ibu Tanya Dong Untuk Kedinas Kebudayaan Dan BPCB Itu Bedanya Dimana Ya Kalau Misalnya Saya Punya Barang Yang Kira Kira Menurut Saya Itu Masuk Benda Jagar Budaya Apakah Saya Ke BPCB Atau Ke Dinas Kebudayaan Terima Kasih Pak Ini Pak Susilo Nanti Bisa Disampaikan Saratnya Seperti Apa Ini Masuk Jagar Budaya Baik Selamat pagi Pak Bagion Dari Jadi Yang Pertama Tadi Bedanya Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kota Yogyakarta Dengan BPCB Kalau Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Tentunya Yang Mengurusi Tentang Terkait Kebudayaan Tingkat Kota Jadi Area Wilahnya Kota Kemudian BPCB Itu Adalah Kalau Sekarang Namanya BBK Nah Yang Dulu Kantornya Di Bogem Di Perambanan Itu Dulu BPCB Area Di Jawa Tengah Sekarang BBK Wilah Sepuluh Begitu Kemudian BBK Sepuluh Ini Adalah Panjangan Tangan Dari Kementerian Dibut Jadi Untuk Area Jawa Tengah Dan Diy Nah Tentunya Ada tugas Dan Kena yang Berbeda Kalau Pak Bagio Tadi Memiliki Benda Begitu Kan Jadi Itu Bagian Salah Satu Dari Kategori Cagar Budaya Tadi Nah Ketika Benda Tersebut Dianggap Atau Ditengare Sebagai Cagar Budaya Sebutannya Kalau yang Sesuai Dengan Undang Itu adalah ODCB Objek Diduga Cagar Budaya ODCB Objek Diduga Cagar Budaya Nah Untuk Menentukan Bahwa Objek Diduga Tadi Adalah Cagar Budaya Maka Tentunya Melalui Proses Pengkajian Jadi Ada Empat Syarat Yang Harus Dipenuhi Ketika Sebuah Objek Itu Akan Direkomendasikan Menjadi Cagar Budaya Yang pertama Dari usia 50 tahun Kemudian Kalau benda Ini kan Bisa jadi Itu Dikaji Nanti Ketemu Nanti Asal Benda Tersebut Umurnya Berapa Kemudian Masa Gayanya Adalah 50 Tahun Juga Kemudian Memiliki Nilai Penting Memilih Arti Penting Nah Inilah Yang Salah Satu Syarat Yang Mungkin Bisa Diperoleh Ketika Dikaji Oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nanti Tim Inilah Yang Akan Mengkaji Apakah Empat Kertere Tadi Itu Bisa Masuk Masuk Atau Tidak Nah Kemudian Jika Masuk Maka Tim Ahli Cagar Budaya Ini Akan Merekomendasikan Kepada Wali Kota Kita Bicara Tingkat Kota Dulu Pak Tingkat Kota Maka Kalau Pak Bagio Dijetis Berarti Masuk Area Kota Yogyakarta Maka Berarti Kewenangan Ada di Kami Di Dinas Budayaan Kota Yogyakarta Kami Kami Ada Tim Ahli Cagar Budaya Yang Angkutannya Lima Orang Milih Yang Setiap Tahun Akan Mengkaji Salah Satu Yang Akan Dikaji Adalah Kita Prioritas Pada Objek Yang Didaftarkan Atau Diajukan Oleh Masyarakat Budaya Maka Itu Menjadi Prioritas Kami Maka Kalau Mau Langkah Yang Pertama Yang Bisa Diambil Pak Bagia Itu Tentunya Berkomunikasi Dengan Kami Untuk Mendaftarkan Objek Tersebut Kemudian Kami Akan Cek Di Permulaan Begitu Potensinya Seperti Apa Kemudian Jika Berpotensi Memenuhi Empat Syarat Tadi Objek Yang Dikaji Tadi Kemudian Akan Kami Ajukan Ke TACB Kemudian Akan Dilakukan Kajian Oke Nah TACB Inilah Yang Akan Mengkaji Dan Di TACB Kota Yogyakarta Itu Ada Semacam Target Target Dari DIY Karena Memang Dibentuk Oleh Gubernur Kemudian Ditugaskan Di Wilayah Kabupaten Kota Itu Rata-rata Setiap Tantu Mengkaji 20 Objek 20 Objek Dan Kebetulan Yang Tahun 2024 Ini TACB Kami Sudah Ada 21 Objek Yang Akan Dikaji Dan Ini Masih Proses Kajian Dan Belum Selesai Maka Kalau Dari Pak Bagio Tadi Ada Objek Yang Diduga Cakar Bulk Mau Didaftarkan Kami Persilahkan Kemudian Coba Nanti Akan Kami Jadwalkan Untuk Pengkajian Apakah Bisa Di Tahun Ini Juga Kita Seselkan Begitu Atau Kemudian Kita Urutkan Antrean Untuk Kajian Tahun Berikutnya Nah Memang BPCB Tadi Kembali Ke Perbedaan Tadi BPCB Juga Punya Kerenangan Lebih Kepada Objek Objek Jadi Agak Lebih Luas Karena Memang Konsenrasinya Lebih pada Di Wilayah DIY Jawa Tengah Sementara Kota Hanya Untuk Wilayah Administrasi Kota Jakarta Mungkin Itu Bapak Yang Jadi Bisa Berkomunikasi Dengan Menghubungi Nomor Telepon Kami Begitu Nanti Teman Teman Di Dinas Akan Memandu Seperti Apa Yang Harus Langkah Yang Dilakukan Begitu Baik Bagian Sudah Dijawab Ya Berkomunikasi Ke Dinas Kebudayaan Kalau sekiranya Itu Nanti Masuk Di Benda Objek Juga Baik Ada yang Bergabung Juga Ini Selamat Pagi Untuk Pak Yuda Ini Yang Ada Di Papringan Budian Wah Ini Langsung Hebut Oke Gimana Siupaya DBRD Sendiri Dalam Menarik Investor Untuk Berinvestasi Dalam Proyek Pelestarian Cagar Budaya Waduh Sebenarnya Tadi yang Sudah Disampaikan Pak Susilo Terkait Sosialisasi Yang Sudah Dilaksanakan Konsep Sosialisasi Yang Sudah Dilaksanakan Di Wilayah Kawasan Kota Baru Itu Melibatkan Pelaku Usaha Pelaku Usaha Dimana Ada Beberapa Bangunan Ada 60 Bangunan 60 Yang Ada Di Kota Baru Yang Notabel Disitu Sebagai Memang Usaha Bagaimana Pemilik Usaha Tersebut Juga Harus Merawat Bangunannya Tentunya Tentunya Itu Bukan Hak Milik Kan Untuk Menarik Investor Mungkin Salah Satunya Seperti Melihat Di Beberapa Kota Ada Kawasan Cagar Budaya Heritage Yang Disitu Dibuat Tempat Makan Atau Disewa Para Labah Dan Franchise Yang Lain Dengan Merk Tertentu Mungkin Salah Satunya Yang Maksud Itu Supaya Nantinya Pemerintah Tidak Merasa Keberatan Saat Merawat Jadi Si Penyewa Gedung Tersebut Ataupun Objek Cagar Budaya Itu Juga Ikut Merawat Tanpa Merusak Kan Kalau Menyewa Kan Harus Merawat Tentunya Itu Sudah Dilaksanakan Sudah Dilakukan Karena DI Itu Kan Spesifik Spesial Tidak Serta Merta Investor Untuk Berinvestasi Di Jogja Itu Langsung Bypass Gitu Aja Kita Ada Beberapa Aturan Aturan Yang Harus Ditaati Karena Kita Daerah Istima Yogyakarta Beda Dengan Daerah Lain Seperti Mungkin Kita Melihat Jakarta Semarang Surabaya Dan Sebagainya Kita Ada Aturan Disitu Tadi Perda Nomor 6 2012 Dimana Memang Bangunan Bangunan Yang Ada Di Wilayah Di Iye Tidak Hanya Di Kota Yogyakarta Itu Harus Seijin Kraton Kalau Memang Itu Memang Dalam Arti Bangunan Itu Menjadi Inventaris Dari Dari Kraton Pak Daripada Mangkrak Jepul Dari Sebagainya Kok Tidak Pernah Di Ini Karena Pasti Ada Sesuatu Sejarah Yang Ada Di Situ Kenapa Tidak Bisa APBD Ataupun Dana S Tidak Bisa Masuk Di Situ Jadi Ada Hal-hal Yang Memang Kalau Di Diy Ini Memang Harus Komunikasinya Terintegrasi Tidak Serta Merta Itu Murni Dari Pemerintah Kota Yang Membuka Open Tapi Ya Harus Dibicarakan Dengan Tadi Kata Kita Ada Estimewa Disini Ada Keraton Ngayok Jokarto Yang Itu Harus Dikomunikasikan Juga Kira-kira Boleh Tidak Di Sebelah Sini Untuk Investasi Atau Investor Mau Datang Untuk Membuat Ini Itu Perlu Perlu Ada Komunikasi Ya Itu Tadi Spesifikasinya Supaya Memang Lebih Supaya Lebih Dinamis Benar Benar Baik Saya ke Pak Sulaw Berkira Dengan Pertanyaan Dari Pak Yudha Tadi Ini Dari Segi Pemanfaatan Berarti Benda Cagar Budaya Berarti Memang Ada Batas Batas Cagar Budaya Boleh Dimanfaatkan Tapi Sejauh Mana Memanfaatkan Benda Benda Itu Yuh Pak Yudha Jadi Pemanfaat Itu Justru Menjadi Hal Yang Harus Dilakukan Karena Untuk Merawat Melestarikan Cagar Budaya Itu Sepanjang Pengalaman Kami Bahwa Biaya Yang Dibutuhkan Lebih Mahal Daripada Merawat Bangunan Yang Bukan Cagar Budaya Nah Maka Kemudian Upaya Upaya Apa Yang Pemerintah Lakukan Agar Para Investor Ataupun Pemilik Bangunan Cagar Budaya Itu Tetap Bisa Melaksanakan Kegiatannya Di Objek Miliknya Asetnya Begitu Tapi Kemudian Tidak Merusak Merusak Ikut Melestarikan Maka Kami Dinas Budaya Kota Yogyakarta Juga Ketika Ada Diskusi Dengan Teman-teman DPRD Kemudian Harus Ada Upaya Atau Hal Yang Diberikan Kepada Para Pengusaha Ini Maka Salah Satunya Contohnya Adalah Kalau Di Tahun-tahun Sebelumnya Bangunan Cagar Budaya Itu Ketika Digunakan Untuk Usaha Maka Tidak Ada Pengurangan Pajak BPP Tetapi Sejak Tahun 2023 Kemarin Meminta Teman-teman Dari BPKAD Yang Memang Harus Mendulang PAD Yang Tinggi Salah Satunya Dengan Sektor Pajak Tapi Kemudian Kami Di Kundoka Budaya Malah Meminta Pengurangan Sehingga Ada Kontradiksi Tetapi Itu Kami Beragum Bahwa Mereka Parang Pengusaha Itu Punya Jasa Yang Bersar Dalam Pelestarian Karena Dengan Memanfaatkan Itu Kemudian Menghasilkan Rupiah Tetapi Sebagian Yang Dihasilkan Untuk Melestarikan Dan Melestarikan Itu kan Manfaatnya Tidak hanya Kepada Para Pemilik Tetapi Secara Keseluruhan Masyarakat Kota Yogyakarta Pemerintah Pemerintah Kota Yogyakarta Akan Menikmati Hasil Pelestiarannya Karena Masih Tetap Dilestarikan Nah Kalau Kita Pemerintah Sendiri Yang Harus Melestarikan Justru Malah Akan Membebani APBD Tapi Ketika Ada Upaya Dari Para Investor Pemilik Itu Maka Kemudian Kita Memberikan Apresiasi Salah Sama Pengurangan PBB Walaupun Tidak Sebesar Ketika Rumah Tersebut Bangunan Tersebut Adalah Tidak Digunakan Untuk Usaha Tetapi Tetap Ada Diberikan Pengurangan Nah Begitu Kemudian Juga Dari Sisi Misalnya Pengembangan Bahwa Bangunan Cagar Budak Itu Tidak Apa Ya Tidak Boleh Dinyatakan Tidak Boleh Dirubah Sama Sekali Sama Sekali Padahal Itu kan Boleh Dilakukan Untuk Adaptasi Pengembangan Nah Di dalam Proses Pengembangan Inilah Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Kota Yogyakarta Punya Namanya Tim Dewan Warisan Budaya Ketika Ibu Bapak Masyarakat Atau Investor Punya Bangunan Cagar Budaya Kemudian Akan Dikembangkan Untuk Dimanfaatkan Agar Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Dibutuhkan Saat ini Misalnya Untuk Usaha Kulinar Resto Atau Kemudian Untuk Homestage Dan Sebagainya Maka Dibutuhkan Pengembangan Itu Maka Di Tim kami Dewan Warisan Budaya Bisa Memberikan Konsultasi Arahan Agar Pengembangan Tadi Sesuai Dengan Kaedah Pelestarian Cagar Budaya Kalau Memang Itu Kemudian Dibutuhkan Perizinan Karena Memang Mungkin Adaptasinya Merubah Struktur Atau Kemudian Merubah Ruangan Maka Diperlukan Izin Adaptasi Dan Dalam Proses Adaptasi Ini Ada Tim kami Yang bisa Memberikan Bantuan Konsultasi Arahan Secara Teknis Terkait Dengan Pengembangan Tadi Dan Itu Dilakukan Oleh Kami Bersama Tim Tidak Tidak Dibungut Biaya Jadi Bisa Berkomunikasi Dengan Kami Dimana Dewan Warisan Budaya DWB Kami Setiap Minggu Berkoordinasi Bersidang Satu Kali Di Hari Kamis Timnya Berisi Lima Orang Ada Berbagai Latar Pendidikan Ada Arsitek Ada Alihukumnya Sehingga Ketika Kami Memberikan Konsultasi Atau Arahan Itu Bisa Komplek Sehingga Memberikan Arahan Yang Sesuai Dengan Kaedah Pelestarian Jadi Bisa Menghubungi Kami Jika Ada Investor Kami Akan Membangun Di Objek Di Kawasan Kota Baru Maka Berarti Tim Kami Nanti Akan Memberikan Arahan Oh Berarti Kalau Kemudian Terkait Dengan Bangunan Maka Gaya Arsitek Harus Kolonial Tetap Menjaga Cita Rasa Cintra Kawasannya Tetap Terjaga Menarik Informasi Seperti Ini Sahabat Sonora Tapi Kita Harus Berikan Dulu Budian Sama Pak Susilo Komersial Dan Nanti Masih Ada Satu Sesi Lagi Terima 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 Kita Di Perbincangan Pagi Kali Ini Bersama Dibadi Kota Jakarta Ada Beliau Wakil Ketua Dibadi Kota Jakarta Ibu Dian Novita Sari SPD Dan Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kota Jakarta Pak Susilo Monander ST Tinggal Tiga Menit Lagi Nah Ini Hal Apa yang mau disampaikan Temu Hari Kebesar Budaya Dan Pak Susilo Tentunya Di Menit Terakhir Bagaimana Kita Sebagai Orang tua Ataupun Generasi Penerus Bangsa Untuk Menjaga Dan Melastarikan Budaya Kita Karena Kota Jakarta Atau Jogja Lebih Familiar Disampaikan Adalah Memang Cenderung Menonjol Kebudayaannya Nah Bagaimana Nanti Kami Selaku Wakil Masyarakat Mengajak Para Generasi Muda Gen Z Ataupun Generasi Seangkatan Saya juga Saya tidak Menyampaikan Tua Itu Untuk Sama-sama Saling Menjaga Melestarikan Dan Menyampaikan Informasi Yang Positif Terkait Kebaikan Kebaikan Kota Jogja Terutama Perihal Cagar Budaya Itu Saja Mas Oke Pak Sisi Terima kasih Pak Jadi Tadi Imbuan Atau Harapan Untuk Pelestarian Sebelum Disampaikan Budian Maka Kemudian Kami Juga Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Pemerintah Kota Yogyakarta Tentunya Akan Selalu Berupaya Untuk Melestarikan Kawasan Cagar Budaya Yang ada Empat Tadi Kemudian Terdiri Dari Benda Struktur Bangunan Situs Dan Kawasan Itu Juga Sekaligus Kami Informasikan Di Kesempatan Yang baik Ini Bahwa Nanti Seluruh Cagar Budaya Atau Objek Objek Yang ada Di dalam Kawasan Cagar Budaya Itu Akan Kita Suguhkan Kepada Seluruh Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia Yang Sampai Sampai Ada Anggutanya Adalah 88 Kabupaten Kota Seluruh Indonesia Itu Akan Kita Undang Di Kota Yogyakarta Karena Kota Yogyakarta Menjadi Tuan rumah Jaringan Kota Pusaka Indonesia Agustus 2025 Masih Setahun Tapi Kami sudah Mulai Meranjang Berproses Sehingga Tentunya Semua Stakeholder Untuk Mempersiapkan Menyuguhkan Apa yang Dimiliki Karakteristik Keistimulaan Kota Yogyakarta Yang Tersebar Di Empat Kawasan Tadi Kita Suguhkan Ke Seluruh Peserta Yang Hadir Di Tahun 2025 Dimana Nanti 88 Anggota JKP Ini Jaringan Kota Pusaka Indonesia Ini Akan Membawa Mereka Apa Ya Pasukan Seni Budayanya Kesini Kemudian Seluruh Pemangku Pemimpin Ada yang Datang Kesini Sehingga Nanti Harapannya Dengan Adanya Tuan rumah JKP JKP 2025 Ini Maka Kemudian Akan Hadir Wisatawan Lokal Itu Mungkin 8 Sampai 12 Ribu Kita Predi Seperti Satu Anggota Satu Anggota JKP Itu Biasanya Akan Membawa Bisa Antara 30 Sampai 80 Senimanya Ke Yogyakarta Kemudian Nanti PNS ASN Nanti Akan Ikut Datang Bersama Wali Kota Bupatinya Sehingga Nanti Di Agustus 2025 Kita Insya Allah Akan Punya Perhelatan Besar Jadi Jaringan Kota Pusaka Indonesia Yogyakarta Sebagai Tuhan Rumah Jadi Mohon Nanti Didukung Oleh Semua Pihak Punya KW Terima kasih Wah luar biasa Mereka Sosilo Bu Dian Perbincang kita di kesempatan pagi kali ini Susah untuk semuanya Persiapan juga Bu Dian Pak Sosilo juga Kita harus akhirnya perbincangan kita di kesempatan pagi kali ini Sobat Sonora Terima kasih Untuk Anda Yang terus bergabung Dan sudah Menangkan Sonora Jogja di pagi kali ini Kita mulai di dalam kesempatan Kita mohon pamit Selamat pagi dan sampai jumpa